Intro Udah lah Morin, aku gak akan ngelepasin kamu Percuma kamu gerontak-berontak kayak gitu Kamu malah nyapain diri kamu sendiri Udah lah kamu tenang ah ya Kamu tewuka kamu nya juga apa Cảm-cảm-cảm-cảm-cảm... Yorim 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 Kamu chung silindar ya Yorim Ayo benda Terima kasih. 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 Maureen gimana gak sepul coba. Ruben ya namanya. Nah itu dia bener. Ruben namanya, kok mau bisa tau sih? Atau jalan-jalan mau perempuan sama dia? Atau pernah ketemu? Atau dia pernah ngelakuin hal yang sama-sama mah? Ruben itu... sayang. Enggak mah, ini gak bisa didiamin. Lama-lama Maureen jadi parno. Dia bisa ngelakuin hal yang lebih dekat lagi. Mendingan Maureen lakukan polisi. Enggak, 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 enggak! Sayang, sayang. Oh, no, 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 no. Ah, don't do that, don't do it. Kamu jangan telpon polisi, sayang, ya? Oh gak perlu, gak perlu, gak perlu telpon polisi. Kan kamu harusnya bersyukur, sayang? Kalau ada orang yang mencintai kamu. Tapi mereka gak suka sama dia, ma. Maureen kenal aja, enggak, mangel-manger sayang, bilang kunangan, enggak. Tapi kalau misalnya dia jodoh kamu, gimana sayang? Hah? Ma, kok Ma malah ngedoain Marim berjodoh sama dia sih? Oh, no, no, sayang. Ma ga doain kok. Tapi kan bisa aja dia jadi jodoh kamu, kan? Sayang, sebentar lagi kamu bakalan ketemu sama jodoh kamu. Masa sih, Ma? Ma, pokoknya bentar lagi kamu ketemu sama pasangan hidup kamu dan kamu bakalan nikah. Nikah? Mohon lucu banget deh. Aku tuh pacar aja ga punya. Gimana mau nikah coba? Ani, sebenernya kamu udah punya orang yang kamu cintain sejak lama. Seorang penulis dituntut kreatif, profesional, dan fokus dengan pekerjaannya. Patuh terhadap deadline. Itu etos kerja nomor satu, Ben. Tapi kan Bapak tahu masalah yang saya hadapin itu apa? Kamu kan bisa membedakan mana masalah peribadi kamu dan mana masalah pekerjaan kamu. Lihat, Ben. Cerita apa yang kamu tulisin? Ini sama sekali tidak menarik, Ben. Ingat, Ben. Persaingan kita sangat ketat. Kalau renti kita hancelok, pasti program kita diputus. Oke, bos. Terus kapan? Kasih saya waktu dua minggu. Dua minggu? Gak bisa, Ben. Saya minta lusa pagi-pagi sekali. Sinopsisnya segera dikirim. Oke? Baik, Pak. Ini emang gak ada tempat lain yang buat nulis. Apa harus di sini? Ingat, lu harus fokus sama pekerjaan lu. Jangan sampai si bos ngasih kerjaan itu ke orang lain. Pokoknya gue pengen nulis di sini. Oke? Sob, kalau di sini yang ada, lu tuh ngurusin Maurin, bukan nulis. Mbak Maurin, ini desain pancake-nya. Cuman, gue bilang juga apa. Maurin tuh. Nasi yang stroberi, durian pancake, baju sama, tas sama, offer juga sama. Dan hasilnya bakal sama juga, Sob. Walaupun udah deketin dia, dia gak bakal nalin lo. Aku gak peduli. Hey. Pagi. Mungkin kamu gak kenal sama saya. Tapi saya tahu kamu banget. Karena kita udah pacaran selama 5 tahun, 60 bulan, 21.900 hari, 525.600 jam, dan 3.153.600 detik. Dan saya pernah ngelamar kamu di kafe ini pas udah mau tutup. Dan kamu pasti ingat, kita pre-wedding di Air Terjun Pangeran. Dan kita pernah loncat bareng dari atas Air Terjun, dan sama-sama bilang I love you. Itu foto pribadi yang kita tunggu. Kamu ingatkan sekarang? Iya kan, sayang? Jangan panggil gue sayang. Tapi itu beneran, gue nih beneran penangan lo. Dan, itu bukti fotonya gitu. emangnya lo pikir gue gak tahu kalau ini tipuan. Jamannya emang sekarang makin canggih. Tapi orang juga makin pinter. Sorry ya, tapi itu puan lo beli 2 anak semakan. Si, belinya ya. Udah sob, Cuma, itu yang Asia gak bakal gini sama lo. Morin, gue balik lagi. Kembalian saya mana ya? dan pergi se-sekah, happy mood. Merempat, itu juga kenal apa? Apa yang terboor? Morin? 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 Halo, Tante. Ini Ruben. Oh, Ben. Ada apa, Ben? Maureen udah nyampe rumah? Udah, barusan. Bagus deh, Tante. Aku mikirnya dia lupa jalan ke rumah juga. Ben, Maureen itu kan aneh sih, ya. Tapi sebagian. Jadi ya dia pasti tetap inget dong pulang ke rumah. Kok gak usah terlalu khawatir gitu, lah? Iya sih, Tante. Cuman, ya Maureen juga belum inget juga sama aku. Ben, Tante minta kamu sabar ya. Pokoknya Tante yakin kalau kamu sama Maureen itu jodoh. Jadi ya cepet atau lambat pasti kalian menikah kok. Ya, kamu gak usah terlalu. Iya, Tante. Maureen masih rajin keterapinya kan, Tante? Itu yang Tante heran. Dia sekarang gak mau lagi jalanin terapi dia. Gak mau. Ya, soalnya dia nganggep kalau kondisi dia itu baik-baik aja. Terus kalau misalkan Maureen gak mau ke terapi, gimana dia mau sembuh, Tante? Ya, gimana ya. Tante kan gak bisa maksa dia lagi, Ben. Rubet, bisa ke ruangan sebentar. Silahkan. Mana sih, Nopsis yang saya minta kemarin? Lagi saya kerjakan, Pak. Sedang kamu kerjakan? Kok lama sekali? Saya akan minta pagi ini supaya di-email ke saya. Sekarang sudah jam berapa, Ben? Ini udah hampir jam makan siang. Kok kamu belum juga selesai? Sebentar lagi, Pak. Sampai di mana progresnya? Udah selesai belum? Belum, Pak. Bagus. Bagus. Mulai hari ini, jabatan kamu sebagai penulis saya ganti. Jadi seorang pengangguran. Bagus. 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 Hah? Lo dipecat? Program kita gimana dong? Ya, tau deh, Bang. Boro-boro nulis. Tiap gue ngeliat komputer, atau blank page. Yang gue liat itu cuma si Morin. Terus lo mau ngapain sekarang? Karya lo kan lagi bagus-bagusnya di sini. Kalo itu gue setuju masih bos. Bos profesional. Terus bisa misain antara urusan hati dan urusan kerjaan. Jangan dicampur aduk, Sob. Lo sekarang bisa ngomong kayak gini, Bom. Karena lo ga ada di posisi gue. Emang nulis ga butuh umut, Taba? Gimana gue menulis yang bagus kalo misalnya suasana hati gue lagi kacau? Ya udah, sekarang mau gimana? Lo nganggur, kan? Gimana mau dapet duit? Aku ga ngarepin kamu untuk jadi sempurna, Corit. Tapi yang pasti, aku akan mencintai kamu dengan sangat sempurna. Gumbang. Yaudah, tapi kamu jangan lupa ya, setelah kita nikah nanti, kamu tetep harus wujudnya cita-cita kita. Setelah, tapi kamu jangan lupa ya cilber contribute to, Terima kasih. 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 Mama, Mama masih inget gak sama temen Maureen yang satu ini? Of course, I remember. Ini Putra kan, temen SMP-nya. Apa kabar, Tante? Ternyata Tante masih inget aja emang saya, padahal kamu udah lama banget. Ya pasti Tante masih inget. Dulu kan kamu sering ngantri Maureen pulang sekolah, kan? Kalian ketemu di mana? Tadi kebetulan Maureen sama Putra ketemu di kafe favoritnya Maureen. Yaudah, Maureen ajak aja ke rumah. Oh iya, Dek Putra mau minum apa? Kofi, teh, atau buat itu? Ya, apa aja Tante, boleh? Kan itu, Tante. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi si Maureen balik sama cowok, Ci? Ya, Mas. Ganteng lagi? Ya, ya, ya. Lo ngapain pake manas-manasin gue segala sih? Mode ganteng, kek. Mode kaya. Gue nih tunangannya Maureen. Tapi beneran, Mas. Maureen tuh tadi ketemu sama cowok. Mereka ngobrol akrab banget. Yang saya lihat, mereka kayaknya temen lama deh. Sering-sering menge-sini ya? Biar kita bisa hangat bareng lagi. Serius nih? Emang gak ada yang marah? Siapa? Iya, enggak sih. Soalnya gue denger-denger. Lo udah mau married. Married? Lo denger gosip dari mana sih? Gue cowok aja gak punya. Sama mau married sih. Oke deh kalau gitu. Ya, yaudah. Gue cabut dulu ya. Married Tante. Itu siapa? Putra. Putra siapa? Dia ngapain disini? Urusannya sama lo apa ya? Itu kan aku weh. Dia temen gue dan ini rumah gue. Masa temen gue mau boleh main ke rumah gue sih? Legenda siapa sih? Sorry, sorry, sorry. Gue dateng kesini coba ingetin lo doang. Kalau gue ini cowok yang kemarin ketemu sama lo di toko cenderamata. Toko cenderamata? Toko cenderamata yang mana ya? Oh iya. Ini nih. Ini kan lo pegang aja. Supaya lo gak lupa. Wah, kayaknya seru juga nih. Kebetulan gue lagi nyari sesuatu nih. Buat teman SMP gue tadi. Makasih ya. Ruben? Tante dengar katanya kamu buka toko cenderamata ya? Oh iya dong. Itu kan cita-cita saya sama Maurin, Tante. Tapi saya juga berharap dengan buka toko itu, memori-nya Maurin bisa balik lagi, Tante. Ya, ya. Tante doain kamu ya. Dan Tante berharap mudah-mudahan kamu berjodoh sama Maurin. Dan kalian segera nikah ya? Iya, Tante. Sama cowok yang tadi itu siapa sih, Tante? Oh, itu-itu putra. Teman SMP-nya Maurin dulu. Tapi dia gak macem-macem gitu, Tante. Oh, enggak-enggak. Pokoknya kamu jangan khawatir. Maurin itu bukan tiba perempuan yang gampang. Jatuh cinta sama laki-laki lain. Pokoknya kamu tenang aja ya. Iya, Tante. Lumas banget, Sob. Maurin mana? Kayak perjuangan gue untuk ke depannya lebih berat nih, Bom. Kenapa, Sob? Tiba-tiba ada parasit nongol. Siapa? Halo, Ma. Ya, aku baik-baik aja, Kom. Mau bapak-apak sendiri gimana di sana? Enggak kok. Persiapan pernikahan aku tetap jalan. Ya, Komah sejauh ini udah jalan 75%. Iya, tinggal ngelunasin catering sama nyebarin denangan aja. Iya, Ma. Oke, bye. Selamat pagi, Maurin. Maurin. Sorry. Lo siapa ya? Hihihi, bercanda, bercanda. Lumat ya. Nih, udah gue buahin kan pesenan favorit lo disini. Sorry, gue tuh gak kenal sama lo. Jadi gak sesedeket sama usah kenal ya. Gak lucu, Maurin. Gimana sih? Suka pura-pura gak inget deh gitu. Kemarin kita baru ketemu di sini. Masa gitu aja lupa? Kemarin? Gak usah ngarang deh. Gue tuh gak kenal sama lo. Cik. Tolong dong. Sorry, Seh. Sorry. Gue bukannya mau ganggu. Tapi kan, ya lo liat sendiri. Kemarin gue ketemuan sama dia, ya kan? Udah, gak usah aneh ya, Mas. Cewetnya emang begitu. Gak ada aneh? Aneh gimana maksud lo? Ya jadi kok, Mas. Ya kalau jadi, DP-nya dong. Full ya? Kan udah deket sama Hariha. Oke, oke. Sorry, saya transfer deh. Sip. Ditunggu ya. Mas Farah-Fansap. Sisi ADP catering sama gedung. Lo yakin mau dilunasin? Gak mau nunggu Maureen, inget lo dulu. Kalau gak gini, gue gak ada motivasi untuk nyemin Maureen. Kok gak raten dateng sih? Coba telepon aja, Sob. Gue gak dibilang bawel tuh kalau gue telepon dulu. Bilang aja lo, staff marketing dari sini. Mau nanyain soal undangan khusus. Lo segera cepet, Sob, kalau mau dapetin Maureen. Jadi lo itu putra ya? Temen SMP gue kan? Ingat enggak? Ini beneran inget apa enggak nih? Enggak, iya iya beneran inget. 100% nih inget sama gue. Bentar. Halo. Halo, selamat siang, Mbak. Saya Ruben dari staff marketing Toko Cendera Mata Cinta. Cuman mau ngingetin aja bahwa hari ini kita ada spesialiskan buat Mbak Maureen. Yaudah, ntar saya kesana. Makasih ya. Oke, makasih Mbak. Put, kayaknya gue cabut duluan deh. Iya. Ya baru aja ngobrol. Soalnya di depan tuh ada toko cedera mata yang baru buka. Gue pengen kesana. Gue temenin deh, gue temenin. Beneran gak apa-apa, emang lo gak sibuk? Enggak. Beneran. Ya udah boleh. Oke. Selamat datang di toko kami. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Wangi lavender kayak di kamar gue. Oh. Berarti wangi favorit kamu sama banget sama aku. Aku juga suka banget lavender. Oh iya, kenalnya. Nama saya Ruben. Saya punya toko ini. Dan kebetulan kita lagi dipromosi. Semuanya... Diskam 70%. Yang bener. Terutama barang di sebelah sana. Yuk, saya ambil. Morin. Hei. Gue kenalin, ini yang punya toko. Sorry, tadi siapa nama lo? Ruben. Lo, halo Ben. Gue Putra. Sorry, gue mau numpang ke toilet dong. Oh boleh. Tolongan dari belakang. Bentar ya. Bom. Lo. Tolong anteri ke toilet. Oh, iya. Apa? Jadi lo udah lama kenal sama Morin? Dari CMP, cuman baru ketemu lagi aja. Jadi lo tau kan kalau dia itu... Amnesia. Ya. Ya, jadi gue minta sama lo, tolong jangan manfaatin kesempatan ini. Karena dia itu calon istri gue. Jadi lo calon suami Morin yang gagal nikah gara-gara Morinnya Amnesia? Pernikahan gue gak akan batal. Gedung udah gue sewa. Catering udah gue bayar. Undangan udah gue sebar. Semua udah ready. Jadi sekali lagi gue minta tolong sama lo. Jangan manfaatin kesempatan ini. Gue prihatin sama lo, sob. Lo tuh gimana mau nikah sama Maurin? Sedangkan Maurin inget sama lo juga gak? Maksudnya? Eh, ini sih bukannya gue mau bikin lo down ya. Ayo boleh dong. Kita bersaing secara sehat. Jujur. Gue tuh udah suka sama Maurin dari SMP. Kalau lo emang tunangannya Maurin, kenapa Maurin sama sekali gak inget sama lo, coba. Itu kan berarti lo adalah masa lalu yang udah dilupain dan dianggap gak penting. Sedangkan dia masih inget sama gue. Jadi berarti lo tau dong siapa yang punya kesempatan lebih gede. Buat, terkini ya. Buat, terkini ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Srin, kamu dari mana sama Putra? Gue takpe ya, jangan jalan. Senang deh mah, bisa ketemu teman-teman ke Putra. Hani, tadi kamu mampir ke toko Cina Mata kan? Oh iya, sempet dong mah. Tadi aku sangat-sangat Putra, besok aku janjian lagi sama dia di cafe. Kamu enggak lagi jatuh cinta kan, Sen? Hih, mama ngomong apaan sih? Mama kan udah bilang berkaitannya sama kamu. Kalau jodoh kamu itu deket sekali sama kamu. Iya, iya. Aku tahu mama selalu bilang kayak gitu. Cuma sekarang mana buktinya? Orangnya mana aku aja enggak pernah ketemu? Masa kamu enggak bisa ngerasain? Dia tuh sangat-sangat deket sama kamu. Aduh, aku enggak tahu deh mah. Ya pasti aku sekarang cuma pengen let it flow aja. Lagian aku masih muda. Cita-cita aku tuh masih banyak banget yang belum kesampaian. Tuh, tuh anak emang parah sih. Ngapain sih dia pake nama ini Moring ke toko gue segala? Sabar sob, sabar. Lu mesti cooling down. Jangan sampai kemakan emosi gara-gara si Moring udah deketin sama itu cowok. Bom, masalahnya gue udah ngelunasin semua DP persiapan pernikahan gue. Warganya Moring udah tahu. Semua orang, eh nggak semua orang tapi udah banyak yang tahu. Gue nggak mau bikin orang tua gue jadi malu. Dan yang paling penting, gue nggak mau kehilangan Moring. Dan gue nggak akan. Kalau gitu, lu harus pasang strategi baru. Jangan sampai lu kalah set. Iya. Baratnya gue udah masuk ke tengah ring. Jadi gue nggak akan mundur sebelum gue tahu. Yuk. Gue nggak salah nih tempat duduknya nih. Nah, lu dudukin nih. Apa urusan lu? Ya ini kan tempat duduk favorit gue sama Moring. Soalnya lo tahu aja. Gue tuh udah pacaran sama Moring lima tahun. Gue tahu banget ini kursi favoritnya dia. Topi favoritnya dia itu warna merah. Dan dia selalu mesen pancake sama strawberry milkshake. Dan dulu, ini kursi favorit gue sama Moring. So. Lu nggak usah ngomongin yang dulu. Dulu ya dulu. Sekarang semua ingatan Moring tentang lu itu udah hilang. Jadi lu jangan pernah lagi ngaku-ngaku kalau lu tunangannya Moring. Moring sekarang udah free. Jom lu. Lu denger ya. Tujuh hari lagi gue akan nikah sama Moring. Dan itu akan jadi target utama gue. Nyimpi lu sob. Gimana lu mau nikah sama Moring? Emang Moring ingat sama lu? Lu berdua siapa ya? Kok duduk di bangku favorit gue? Pagi Moring. Pagi Moring. Pagi Moring. Rind. Rind. Bu Putra. Temen SMP lu. Kita habis jalan bareng kemarin. Dia tuh nggak kenal sama lu. Dia tuh amnesia ya. Rind. Rind. Masih ingatin ini. Nih. 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 Tengah gue kasih tau aja. Igri Ruben. Pemilik toko Sinra Mata yang di depan. Nah, dia ini yang suka ngaku-ngaku. Kalo dia tunangan lu. Gue mau tunangani dia. Mas, día ngaku-ngaku, deh. Aku tuh mau tunangan kamu, Sayang. Jangan main gue, Sayang. Eh udah lah. Lu ngapain sih? Ngotorin tangan lu buat Ini nampar orang gak penting kayak gini Udah lah, gak usah dipikirin Tapi gue gak suka aja dipanggil sayang sama orang yang gue kenal Gak mener banget sih Lo denger kan, Mawrin balusan bilang apa Mendingan lu pergi sekarang Eh, otot, otot, otot Slow, slow, slow Apa lo? Lo tau si putra kan? Separasit gitu Kenapa lagi dia? Itu manfaatnya karena Mawrin sekarang, Nol Ini gara-gara dia Hubungan gue sekarang Mawrinnya di jauh Ah, resek tuh orang Tenang, masih ada gue Kita balas dia Gue masih punya strategi lain Ini alamatnya Mas Ruben Iya Ini sampel undangannya udah jadi Sampel undangan Makasih Mas Sub indo by broth3rmax Lo nyiapin semua ini buat gue Iya Soalnya malam ini gue pengen sampein sesuatu tentang Tentang perasaan gue ke lo Mawrin Mawrin Jujur Waktu gue ketemu lo lagi Gue ngerasa cinta pertama gue itu tumbuh lagi Lo tau Waktu itu tuh gue udah suka sama lo Cuman gue gak pernah berani nyatain perasaan gue Jadi malam ini Gue pengen lo tau Kalo perasaan itu masih ada dan gak pernah berubah Sampai sekarang Kalo lo bersedia Lo pake kalung ini Tapi kalo enggak Kalungnya tetep lo pake Tapi huruf P nya Boleh lo buang Boneslee Buang Sub indo by broth3rmax Ini harapan terakhir gue, bro. Kalau ampe ini undangan masih belum bisa nyentuh perasaan hatinya Maureen. Gue akan cabut dari kehidupannya Maureen untuk selama-lamanya. Dan gue akan ngelupain semua mimpi-mimpi gue sama dia. Dan gue ikhlas. Walaupun duit gue udah ludes buat bayar pernikahan gue. Tapi lu harus tetap punya pikiran positif, sob. Lu kan paling-pengal punya pengalaman. Lu penulis nih. Walaupun cinta lu kandas. Jadiin sebuah tulisan. Gue bisa dapet duit, popularitas. Dan gue yakin, sob. Masih banyak cewek yang lebih baik dari Maureen. Tinggal ya, bom. Lu udah nge-support gue untuk yang ini. Itulah gue nanti temen, sob. Sampai ketemu ya. Kenapa? Malu, kan kita udah jadi ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mama, aku mau makasih banget sama Mama, karena bener dekat atas pilih Mama, kalau aku bakal udah berjodoh. Oh, siapa? Siapa, Hani? Berarti kamu udah tau ya jodoh kamu sekarang siapa? It's good, Hani, it's good. Udah dong Mama, nih jodoh Maorin. PM? What do you mean with PM? PM itu adalah Putra dan Maorin, jadi jodoh Maorin itu adalah cita pertama Maorin. Mama, senap banget gak sih? I'm so happy for you, Hani. I'm so happy. Udah mau mati ya? Gila ya. Maksud itu lah tanya dari calon istri gue nyempik dulu. Calon istri? Yang bener. Sob, Maorin sama gue tuh udah jadian. Mungkin. Lo bohong. Lo bohong, eh? Hai, gue Maorin. Hari ini gue harus menjadi asal Putra loh. Hai, aku Putra. Aku loh pacarnya Maorin. Saya enggak? Iya dong. Kok lo kurang ajar? Hmm? Jadi udahlah. Lo terima aja kenyataan. Jangan kebanyakan impi. Abom. alan mulut prestok. Ben-ben-ben. Ben tuh! Kenapa lu lihat sendiri tuh anak sanggung gila tau? Itu dong nge-rebut Maureen Sama istri gue Ben, lu gak bisa nyanyain tuh orang Maureen lagi amnesia Apa yang terjadi hari ini tuh Di luar kontrol dia Tante? Ya, tante tau ini berat buat kamu, Ben Tapi, tante yakin kok Gak ada perjuangan yang sia-sia Tapi, tante Saya gak mau pernikahan saya batal sama Maureen Ben, kamu harus berbesar hati ya Kamu harus terima kenyataan ini Tante gak bisa ngelanjutin ini lagi Dan tante minta Kamu batalin ya pernikahan kamu sama Maureen Soalnya Tante gak bisa lagi Maksa Maureen untuk ingat sama kamu Lo yakin mau nentup toko ini? Tante bisa gue harapin lagi dari ini toko Sekarang buat apa gue bukan di toko Kalau gue tetep gak bisa ngembalakin memori nyemurin Ya, paling enggak Toko ini bisa jadi sumber pendapatan lo sementara Gue ini mau balik jadi penulis ya Besok gue melepon bos Dan gue akan lanjuin sinopsis baru Mas, mas Ini semuanya diskon Iya Kalau yang itu tuh diskonnya gak, gak? Iya, semuanya pokoknya Bisa delivery gak sih? Iya, kalau sekitar Jakarta bisa Aku ambil semuanya ya Oke Gue akan ngelupain dan ngubur semuanya, Rin Dan gue berharap setelah ini biar gue yang ngalamin amnesia Permisi Iya, tunggu Iya, mas Kasih, mbak Ini ada titipan buat Angga Oh, buat mas Angga Iya Mas Angga Ada kiriman Iya, tapi taruh situ aja deh Oh, iya Oke deh Halo, toko general mata cinta Halo, Ben Ini kok Ines Yang kemarin ke toko lo Kemarin barangnya udah dikirim belum? Oh, Ines Udah gue anterin kok barangnya kemarin? Oh, thanks ya Oke Ruben ya? Dia punya toko ini kan? Kok gak kenal gue? Itu dari Nentek loh Oh, ada apa ya? Kok diesel gede-gedean? Toknya mau gue tutup? Tutup? Gue boleh ngomong serius gak sama lo? Tapi di seberang Boleh Jadi itu yang pengen lo omongin? Iya, ini yang pengen gue omongin sama lo Jadi menurut gue Daripada toko lo itu Diesel besar-besaran So, tutup kan sayang Mendingan gue take over aja Ntar semua aset lo gue bayarin Dan sisa kontraknya juga gue yang bayarin Gini aja deh Kalau emang lo pengen Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih ya Sari gue salah orang Terima kasih. 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 Kok gue ngerasa kenal ya sama benda-benda yang ada disini? Mulai nulis lagi loh. Terima kasih. 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 bil gue Sayang Sayang Maureen Maureen tunggu Maureen Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan berkahwinan kita lagi. Apakah kamu berkahwinan? Terima kasih.